Yo guys, kembali lagi di channel gue Ryan Ren dan pada kesempatan kali ini gue akan nge-react seorang youtuber gue akan nge-react seorang youtuber pemalas guys gimana kabar kalian? selamat berpuasa minal aizin, walfaizin, walaupun belum ya dan semoga puasa kalian gak bolong-bolong, gak kayak youtuber ini, udah 100 ribu subscriber tapi uploadnya jarang banget 5 bulan terakhir dia upload gitu, gimana sih? subscribernya mending pindah aja ke channel gue gue akan membahas dulu nama channelnya adalah Dava Tewaz gue gak tau ini nama asli atau bukannya, cuman kayaknya bukan nama asli tapi nama panggilan gitu ya, walaupun dia jarang bikin video motivasi, tapi tanpa dia sadari, dia sudah memotivasi orang sorry banget ya guys, rambut gue masih basah, gue baru mandi, jadi seger gitu baru mandi nge-react orang gitu ya tapi nge-reactnya yang baik-baik aja soalnya lagi bulan puasa juga namanya Dava Tewaz dia jarang banget nge-upload ke youtube meskipun ya mungkin gak semua youtuber memprioritaskan youtube mereka gitu ya ada kerjaan lain mungkin atau mungkin menurut dia sekolah lebih penting gitu, lebih baik tapi 100 ribu tuh udah menurut gue udah bisa udah bisa berkarir gitu kayak udah bisa melepaskan diri gak melepas juga sih kayak udah harus bisa lebih fokus gitu karena disitu kalian udah bisa nyari uang patent disitu kan gitu karena udah banyak banget yang nonton gitu oke mungkin langsung aja kita ke videonya wah hanyur terap deh gue akan nge-react videonya yang pertama yaitu 60 ribu subs modal Kain Master bisa? gue buktinya halo what's up gengs welcome back to my video selamat pagi jenis sore malam baru mati lo nontonnya kapan and ya gue disini menemani kalian dalam memberikan tutorial Kain Master alright nah jadi men banyak banget dari kalian yang tanya sama gue kak ngedit video pake apa kak ngedit thumbnail pake apa bla 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 bad shot oke jadi di video kali ini gue bakal menjawab semua pertanyaan kalian kalian yang tanyanya kaya gitu cuy gue udah capek dan juga udah muak sebenernya bukan muak juga sih ya gue banyak banget yang tanya kaya gitu dan gue kagak bisa jawabin salah satu makanya kalo nonton video ini sampe habis please ya nonton sampe habis dan juga like kasih waktu 5 tahun siap like oke like oke siapa itu anjay oke udah like udah subscribe udah 5 tahun nih udah tua udah tua so jadi ini sebenernya bukan video pahayaan 60 ribu subscriber or segala macem dan ini sebenernya gue cuman pengen buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya gue tuh tau kalian tuh nanyain video spesial 50 ribu subscriber mana video spesial ini mana bla 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 sabas tanah muda sabas ya sebenernya gue tuh pengen buat video perayaan 50 ribu subscriber itu kemarin-kemarin tapi karena penaikan subscriber gue tuh cepat ya seminggu udah next 10 ribu wah anjay ya jadi mungkin seminggu 10 ribu subscribe seminggu 10 ribu anjay mentep banget gitu ya mending menurut gue juga mending kalian yang subscribe dapat tewas subscribe ke channel gue gitu gue akan melayani kalian lebih dari dapat tewas melayani kalian so makanya follow instagram gue di deskripsi atau kan bisa add karena tewas disini alright so jadi balik lagi ke topik dan disini gue pengen kasih tau gue edit video itu pake apa gue ngedit video itu memakai kin master video ini pun gue edit memakai kin master gitu dan hampir seluruh video gue yang gue hampir seluruh video itu semuanya gue upload memakai kin master ada sekitar 1 atau 2 video yang gue gak ngedit di kin master tapi gue ngedit di premiere pro dan ya sebenernya gue lebih bagus atau lebih pro itu memakai kin master gitu men gue gak tau udah kenapa kayak lebih enak aja gitu udah terbiasa gitu ya men ya kayak gini ya temen-temen kalian gak bisa menitik ukurkan orang untuk jago itu ngeditnya di premiere atau vegas atau apa gitu ya karena ini tuh gimana kalian bisa memaksimalkannya gitu kayak gini deh misalnya kalian baru punya sim nih kalian dikasih mobil ferrari gitu ya terus ada orang yang udah jago banget naik mobil dia dikasih mobilnya lightning mcqueen lightning mcqueen mobil apaan walaupun kalian udah punya mobil yang mumpuni untuk menang tapi kalau kalian gak bisa menguasai mobil itu dengan skill yang kalian punya ya kalian bakalan sama dengan orang yang pake mobil tua gitu kenapa? karena gimana skill sih kayak gue ini ngedit memakai filmora dan sony vegas sony vegasnya gue edit untuk suara-suara di video gue gitu ya temen-temen walaupun banyak orang yang bilang kenapa gak pake premiere pro atau after effect gitu ya untuk gue yang seperti ini ngedit video untuk channel sendiri gue mendingan pake yang kayak gini gitu lebih nyaman dan lebih pro gitu memakai kayak gini daripada gue memakai sesuatu yang menurut orang lain bagus tapi gue sendiri gak nyaman dan gue sendiri gak ngerti gitu cara pakenya dan lebih ribet gitu kalau misalnya ada yang lebih simple kenapa kalian harus pake yang ribet gitu untuk channel doang gitu untuk channel youtube doang gitu kan ya gitulah gue setuju sama Dava tewas gitu ya walaupun gue tau banget kualitas video gue tuh bener-bener sampah banget masih jauh banget dan kata bagus dan itu ya bayangin aja udah kayak umbilnya Agung Hapsa gitu main umbilnya Agung Hapsa dan juga conge Chandra Liao gitu anjir ya ini jauh lah dari mereka semua gitu mainnya itu Masta-Masta itu wow udah jauh banget gue tuh kayak mereka disini gue tuh disini gitu cuy bedanya tuh malang kagal keliatan kamera gitu jauh banget gitu cuy bedanya so walaupun gue gak bisa nyamanin mereka karena mereka ngeditnya juga di premiere pro tapi setidaknya gue udah memaksimalkan fitur-fitur dari Kin Master Mode atau Kin Master Pro yang gue pakai ini tapi setidaknya kita udah memaksimalkan lah ya karena gue tau juga kalian itu banyak banget yang miskin ya panjai sobat miskuin miskuin jadi kita serajat nih ya serajat sama-sama miskin ya kagal punya laptop atau PC ya sebenernya gue punya ya kuat juga laptop untuk ngedit tapi gue tuh lebih terbiasa mau pake Kin Master men ya kalo gue pake Premiere Pro gue udah merta apalah gue kagal kuat kan jendit kagal kuat apalah gue so men tanpa lah apa-apa ya bos basila cuma aja kita masuk ke tutorialnya oke let's go itu udah masuk dalam Kin Master mungkin gue akan nge-react segitu aja karena yang poin yang gue dapet sih bukan gimana dia pake Kin Masternya temen-temen tapi gimana dia ngemotivasi orang-orang untuk lu punya HP dan HP juga bisa bikin lu 100 ribu subscriber kayak gini gitu kayak waktu jamannya dulu tuh gue pake handphone temen-temen ngedit dan alhamdulillah lah udah ada rezekinya dikasih kamera gue gak akan melupakan nge-rekam pake HP ngeditnya di laptop gitu ya gue gak akan melupakan hal itu gitu kenapa? karena itu tuh namanya perjuangan temen-temen gue gak suka tuh sama orang yang apa-apa tuh nunggu gitu banyak lah temen-temen gue yang kayak gitu pengen nge-youtube karena uang pengen nge-youtube tapi gak mau karena belum punya peralatannya gitu ya karena dengan semua peralatan mereka kira bakalan bisa bikin orang-orang nge-subscribe banyak channel dia padahal enggak tuh temen-temen itu tuh tergantung dengan pembawaan kalian gimana orang lain suka ngeliat kalian gitu ya ngedit kalian juga gitu ya balik lagi gitu kalau misalnya kalian maksain diri untuk pake yang bagus banget tapi kalian yang kurang bisa makainya ya orang-orang juga gak akan mampir ke channel kalian gitu ya mungkin kata si Dafa anjir yang nge-react video gue semuanya backgroundnya hijau maksud gue disini kayak gue nge-react videonya itu karena gue merasa orang ini perlu jadi motivasi buat subscriber-subscriber gue kalau kalian mau mulai menjadi youtuber atau mulai karir kalian di youtube kalian maksimalin apa yang ada temen-temen lu gak tau gue pake lighting masih pake lighting lampu belajar waktu dulu gue tuh masih pake alat rekam hp sebelum pake yang kayak gini ini tuh gak kayak gini gue dulu pake hoarding temen-temen sampai ada yang bilang Roy pake hoarding ya modal gak sih ini tuh dulu pake hp ini temen-temen jadi kalau misalnya kalian mikir ah karena gue mau nge-youtube tapi gak bisa karena gue gak punya ini karena gue gak punya itu karena gue gak punya ini karena gue gak punya itu ya nunggu kalian punya juga orang-orang mau support gimana cuy gitu kan gue pengen ngekritik Dafa ini ya cuman satu dia ini orangnya males gak tau males gak tau apa ya tapi banyak banget momen-momen spesial dia bersama subscribernya yang dia lewatkan gitu kayak 50 ribu subscribernya sekarang 100 ribu juga sampai sekarang belum ada upload-upload video apapun gitu mending kata gue juga subscribernya subscribe channel gue aja gitu ya kalian mau apa gue turutin gitu pembawaan Dafa ini asik temen-temen tapi ya itu tadi dia tuh males orangnya mungkin youtube gak jadi prioritasnya gitu ya gak jadi prioritas utama gitu maksud gue karena mungkin dia juga sekolah gitu ya tugas sekolahnya mungkin banyak ya kita harus ngertiin juga subscribernya Dafa juga harus ngertiin dia walaupun memakai kinemaster tapi dia bisa memaksimalkan fitur yang ada gitu karena yang bagus itu bukan kalian punya 100 kalian kasih 10 gitu kalian punya 50 tapi kalian kasih 50-50 nya gitu artinya kalian udah memaksimalkan apa yang ada gitu oke mungkin sekian dari video gue kali ini kalian bisa nonton channelnya Dafa Tewas si youtuber pemalas tapi subscribernya udah 100 ribu tapi youtuber motivasi juga karena dia bisa memotivasi orang yang cuman punya hp gak punya laptop dia bisa ngedit pake hp nya sendiri dan ngerekam pake hp nya sendiri respect for Dafa Tewas thank you for watching don't forget to like comment dan subscribe dadah info ила cuman icia infer apple cuman np nano any engineering